Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Kebukaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik Kebukaran jasmani sering disebut sebagai kesegaran jasmani atau kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang Kebukaran jasmani memiliki komponen atau unsur kebukaran yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu komponen kebukaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain kekuatan, kelenturan, daya tahan otot, dan daya tahan aerobik Komponen kebukaran yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, kelincahan, kecepatan, daya tahan otot atau power keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi Komponen-komponen kebukaran tersebut adalah penentu derajat kondisi setiap individu Seseorang dikatakan bugar apabila mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal tanpa ada rasa lelah yang berlebihan Aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur sering disebut latihan kondisi fisik Selain dapat meningkatkan kebukaran jasmani juga merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga Manfaat latihan kondisi fisik antara lain Mencegah penyakit jantung Mencegah diabetes Mencegah kegemukan Menurunkan tekanan darah tinggi Menurunkan resiko kanker Membentuk postur tubuh menjadi lebih baik Banyak kan manfaat dari latihan kebukaran jasmani? Demikian sedikit materi tentang kebukaran jasmani Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang komponen kebukaran jasmani serta bentuk-bentuk latihannya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih